selamat menikmati salam mb lover salam dicomannya semoga sehat bahagia dengan hobi kembali lagi di klinik ASBR klinik murah ya neng ya klinik murah ASBR tepat di hari pemilu tanggal 14 Februari 2024 saya kedatangan mb lover mania sejati dari depok ya bang ya jadi saya kedatangan mas Bambang beliau sering lihat gitu saya yang lama-lama ya terus beliau tanya ada burung yang bisa buat kepake saya main tidak kebetulan terakhir ketemu di sentul ya waktunya sentul saya nurunin burung dari sini tapi sudah dibeli sama orang cover eh beliau bilang kapan waktu mau singgah ya hari inilah Abang ini sehingga kebetulan juga yang lebih kaget lagi saya ketemu sama satu liting main burung saya abang siapa Pak Patisno ini orang senior nih orang senior sama Abang ini juga bangga bang benny jadi saya enak saya saya biasa gini kalau saya jual burung saya buka saat ini diaduin lah ya ada nggak satu jam lebih lebih kontes burung 10 menit ini kita satu jam satu jam setengah lah kan jadi biar kelihatan jeleknya kalau bilang bagus nggak usah jeleknya aja kan kalau sampai si pemantau ini ngeliat wah ini kayaknya jeleknya sedikit gitu berarti dan pasti dipilih jadi begitu jadi hari ini saya alhamdulillah burung saya yang namanya wiper terakhir dipegang letnan satu polisi Yono Pak Apuran Mas Yono ini burungnya yang dulu balik ke sini yang udah pernah juara sama Mas Yono sekarang dipinang sama Mas Bamba ya mudah-mudahan ini burungnya saya kasih nama wiper mudah-mudahan sih jangan dirubah Mas karena wiper itu gerakannya dari kiri ke kanan terus dia nggak ada ke tangkeringan bawah terus ya kita nggak usah banyak bicara mudah-mudahan burung ini bisa bersaing kali tidak berharap saya bisa nampil aja deh karena burung bagus juga banyak tapi saya mau tanya kalau burung ini nggak menang gimana Mas saya yakin memang walaupun kita berhubung tentu juga jarang kayak gini kan nggak ada nggak ngasih ngomong-ngomong ini orangnya maung-ngomong ini dua tahun yang lain dapetnya maung-ngomong dibeli sama Cina orang-ngomong dibeli sama orang Bekasi menang sama orang Bekasi eh butuh duit balik lagi lagi aku jual ke Yono yang masih menang sama Yono sama Yono enggak juara satu karena nyabul pas terakhir mau main ini ngomong-ngomong ini kan ini sekarang bulan Teruteri jadi hari berarti dia mulai ngodok defender yang nyari dia mulai nabur oktober kalau diganteng jago ya itu pembinaannya keras jadi jangan kalau kita taruh biar diumbaran aja kalau dikejar dia juga taruh mantep memang gemur totalnya jamnya jam, jam wuhh, beda benar mantep itu low, low, low kalau beli 2 ini juga kurang lah 13,5 hahaha hahaha itu mah ini apa yang gantiin kita gak makan masu hahaha hahaha ya, 13 ya, emang udah 13 lu kalo di rumah kan udah ke Jawa kebetulan yang gacor juga tuh satu munyi udah tiga-tiga aja yang penting jangan lihat denger dia nyamper gak tuh? gak pernah gak pernah ini kalo belum pernah juara kalo gak iu mudah-mudahan gue lepas dua ekor bang gue tuh orangnya gini gak kena ini sifat gue jadi kalo orang itu gak makanya kan seks ini karena sih pelajar udah tahun nih ikutin kalo yang ini belum pernah ini itu dua tahun yang lalu ya ini iya lah iya lah abis lah bentok lapres bentok lapres iya lah iya lah iya lah ini udah iya lah iya 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 selamat menikmati di rumah juga ini dari 2 bulan yang lalu mungkin udah distrik 15 kali lah ada tamu lulu waktu di jawabnya orang yang pada naksir aja orang-orang kawakan burungnya langka apa gimana yang bagus ini belum pernah ini sekali kalau gue mainin kalau itu setengah mana jangan ketemu ya itu mah biasa aja ya standar aja kalau itu enggak terlalu tinggi mungkin enggak boleh satu biji pun enggak boleh jadi abangnya jagoan iya jangan-jangan kenal iya 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 mulai mudah mainin di setting ya abu ditempakin dengan ciri-ciri kanan ini aja ini aja kecengli enggak takut kebuka ekor hitam itu Oh si orangnya ada juga takut orang itu harus punya track record yang ngomong burung itu udah berapa lama main burung udah pernah jualan nasional belum kan gitu jangan sembarangan burung itu jadi jadi ilmu burung itu ilmunya ilmu kalau dibilang orang Jawa bukan ilmu padiru paditu itu wajiban enggak boleh sombong apa kalau dibilang di perem ilmu apa namanya imbu-imbu orang Jawa bilang itu karena burung itu satu tahun dia akan optimal atau bahasanya maksimal hanya empat bulan itu di posisi itu empat bulan itulah burung hanya orang pada punya pelapis-pelapis dan kalau orang yang udah main-main kelas-kelas tiket lima juta itu pasti dia nggak berani minggu ini main di sini minggu depannya orang yang udah main tiket lima juta itu rata-rata paling cepet tiga minggu maunya sebulan jadi intinya burung yang bagus ya itu aja yang menang balik-balik-balik ke situ tapi kan dia yang sabar berapa tahun itu ah gitu bang rawatannya sabar tiga tahun kebelakangan di akhir tahun menfaat tiga burung yang ini kan yang tampil ya Iya apa nih bisa dibawa pulang apa namanya ponit yang paling mewah Hai nunggu yang punya mewah kurasih sama nih depan bisa dimaini di mana aja ini bersih banget aja badannya ini semua bersih gue pernah nyabuk lama si Yono fungsinya di sini tapi lama sampai di sini hampir dua tahunnya setelah ambrol total terus yang soalnya pertama sering tidak lihat ini baru pertama dibuka ini benar ini baru pertama dibuka yang tahun yang lalu masih segini ada orangnya mau lawat uji lagu lagi kalau ini kan gue berani gue buka tuh kadang-kadang udah udah 80 persen walaupun itu itu aja sebetulnya gue tegak tuh nggak boleh gitu ngomong gue buktiin tuh kondisinya masih begini aja mau apalagi ini udah narik udah berusaha boleh betulnya itu burung simpanan gua dan jadi gua gini ini direkam enggak jadi rata-rata orang yang beli sama gua daripada tahu lah jadi maksud gue gini gua enggak mau orang itu habis duitnya gara-gara beli di tempat gue jadi kalau sama abang nggak rezeki balik lagi aja ntar abang ambil lagi aja burung disini kan banyak gua enggak mau nggak mau mengecewakan pelanggan jadi gitu jangan sampai udah keluar duit ya hasil eh beli lagi gitu jangan tarik balik lagi sini ntar ambil lagi burung disini Oh ini rawatannya masih dikasih cacing masih tetap dikasih abang catet aja handphonenya dia kan jadi gini belakang harian dia cerdas renang jago dia dia tahu apa yang harus dilakukan itu bisa kami ngomong-ngomong dicatat dulu dicatat dulu jadi gini bang pelaksana harian dia Jadi kalau udah mau main orang-orang ke ke gue settingan-settingan ke gue semua sama main tuh jadi hamil 7 udah gue yang pegang bukan dia lagi lo kirimin video aja ini video hamil 7 udah gue ini untuk nanti lihat lagi hamil 3 gue lihat lagi ya iyalah bentar gue bukain nih contoh-contoh orang-orang yang pada ini mandi dua hari sekali pagi sore mandi umbar dua hari kali kalau umbar nanti di lantai dua tertutup gak hamper sujuang gak tegangguan apa-apa wah ini jalan gelap tangan emang pernah menang wah udah bang bang nanya tembus akhir-akhir akhir-akhir bikin takut jadi bikin takut burung-burung itu kalau dia enggak kuatnya ngampur makanya kalau main ekor item mainnya 500 juta boleh tapi kalau main di tempat orang kampung eh sorry ini ya orang-orang yang main tiket Cepet 200-200 kalau merasa burung bagus mau lawannya apa aja nggak pengaruh gitu-gitu banget pengaruh soalnya kan ekor hitam itu yang bagus dikit kebanyakan pada kita nampar pada ini itu yang jujur yang duduk kan Falkon kan ekor hitam juara KMM ya Falkon juara ngalahin ekor putih tiket mahal orang bener banget saya gini kalau jadi saya kan dagangnya saya nggak mau nanti dagang tapi saya berfilosofi gini bukan udah puas banget gue udah mau gue mau dapet apaan lagi mau butuh juara lagi gua sudah nggak perlu orang yang juara-juara kan masih butuh pengakuan gue butuhnya dapet rezeki lewat guru dapet untung ya tergantung rezeki gue yang datang ke sini Bagaimana dan gue juga harga gue juga rasional kualitas sama harga nggak ini tapi takutlah tapi saya mendukung Bapak jadi orang jangan nafsu satu aja belum udah mau dua Pak malah nggak jadi jadi nggak jadi Pak ini yang kita cari satu-satu itu oke jadi gini pulang ini rewatin jangan tersinggung ya yang di rumah dua ekor buang kita lihat karakter burungnya kalau burung itu memang ternyata nya udah agresif banget itu nah itu yang paling ampuh yang paling ampuh dan dia nggak terlalu langsung drop kalau cacing bisa drop langsung iya karena jadi ada yang bilang bisa menghasilkan itu iya betul kalau kebanyakan kenaip dirahinya apa pak oh BCA BCA jadi nggak punya atau mandiri semua burung bisa ada nggak bisa ngomongin bisa nomor rekeningnya makanya kita lihat ya nggak salah burungnya itu seburung itu terlalu birahi oper birahi ya kalau kaitan tidak hijau pun saya juga main hijau juga begitu oh biar awet di kulkas ya kalau kulkas ya kulkas sama dia pewot kalau di kulkas ya kempe kalau mau kembali sebut malah di jantung aman aman hari perdoa ya mana ini dibilang sama aku yang besok bang udah gue bayarin dah kalau nggak boleh bayar yang berapa juta di paprio yang mana tuh ini ini yang tadi malam beli mau diberi nasi Padang Bang ya sudah kirim ke WA nya Bang Barokas sama-sama kalau sampai nggak jadi nggak ini Abang lebih lagi tuker aja dari dulu kan jualan burung nggak pernah berhenti dan gue bukan pemain atau gue pernah main burung nggak usah udah percaya karena juga ini kan udah ada masukin ya udah gue ah Allah thank you ya udah udah mau dia ini ya 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 ya